Bentrokan di Perkebunan Sawit di Desa Bangkal, Seruian, Kalimantan Tengah berbuntut panjang. Hasil otopsi menemukan korban tewas akibat ditembus perut tajam yang diduga berasal dari sejata petugas. Bentrokan antara warga Desa Bangkal, Kebupaten, Seruian dengan aparat kepolisian yang tengah melakukan pengamanan di Perkebunan Sawit berbuntut panjang. Pasalnya bentrokan itu memakan satu korban yang tewas akibat tembakan peluru tajam yang diduga berasal dari senjata aparat keamanan. Dari hasil otopsi yang disampaikan kepada pihak keluarga, ditemukan bahwa korban meninggal dunia akibat terkena peluru tajam yang mengenai dada kanan korban. Hal ini diungkapkan pasca keluarga korban datang ke rumah sakit untuk mengetahui hasil otopsi terhadap korban. Padahal sebelumnya, Polda Kalimantan Tengah mengklaim tak ada personil yang dibekali dengan peluru tajam saat bentrokan terjadi. Dan kami sampaikan bahwa pasukan personil gabungan TNI Polri itu dilakukan tidak dibekali dengan peluru tajam. Mereka dibekali dengan gas air mata, kemudian peluru hapa, dan peluru karir. Dan apabila nanti terbukti ada personil anggota yang melakukan penembakan dengan senjata tajam, dengan senjata atau dengan peluru tajam, kami akan menggunakan investigasi lebih-lebih dan kita akan melakukan proses penyelidikan. Pasca kejadian ini, Polda Kalimantan Tengah berjanji melakukan investigasi dan akan menindak tegas personil yang melanggar prosedur pengamanan saat bentrokan dengan warga terjadi. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansia, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!